yo welcome back to my channel guys di video kali ini kita bakalan ngebahas tentang adobe stock pasti tidak asing lanjut di telinga kalian nama adobe adobe adalah sebuah perusahaan software kalian juga pasti tau lah karena perusahaan software-software yang adobe adobe buat kita gunakan di keseharian kita masing-masing untuk kerjaan ataupun untuk personal adobe photoshop adobe illustrator adobe primer ter-effect jadi tidak asing lagi lah jadi adobe adalah perusahaan perangkat lunak yang bergerak di bidang grafis animasi, video, dan pengembangan web adobe adalah salah satu perusahaan perangkat lunak yang paling besar di dunia perusahaan ini didirikan pada tahun 1982 dan berpusat di san jose california united state of america sumber dari wikipedia jadi tapi kita bakalan ngebahas tentang adobe stock jadi adobe stock adalah anak perusahaan dari adobe bermula dari kita bisa lihat disini bermula dari fotolia fotolia namun pada tahun 2015 fotolia diakusisi ataupun dibeli oleh adobe dan berganti menama menjadi adobe stock tempat jualan para designer ataupun fotografer videografer dan banyak lagi lah ya yang bisa dijual di adobe stock adobe stock adalah microstock agensi jadi jadi pada tahun 2015 berlari menjadi adobe stock tapi memang sebelum juga fotolia juga sebenarnya memang microstock agensi masih menjualan dan pasti menjual desain-desain logo ilustrasi ataupun video putih gitu loh kalau saya bergabung di adobe stock itu pada tahun 2000 pokoknya mah gak lebih dari setahun lah 10 bulanan 2019 kan pada tahun 2019 kalau gak salah 2018 lah ya setahun lah taruh aja setahunan saya bergabung di adobe stock itu baru setahun guys gitu loh guys sama sih kayak microstock agensi lainnya seperti satu stock nah keuntungan menjadi kontributor adobe stock saya pikir yang pertama adalah nama adobe nama adobe yang tidak asing lagi tidak asing lagi di keringat kita karena adobe adalah perusahaan yang benar-benar besar dari dunia untuk software dan sekarang mengakusisi sebuah microstock agensi fotolia yang sebelumnya fotolia gitu no pride lagi saya berkontributor di adobe stock itu gak terlalu lama ya masih baru lah masih baru nah tapi di video kali ini kita gak bakalan ngebahas gak bakalan ngebahas sepenuhnya tentang adobe karena saya bakalan ngasih tau atau ya ngasih tau lah ya tutorial bukan tutorial ya kebenaran aja saya mau payout uang dari adobe stock gitu karena biasanya saya ngambil itu sebulan bisa dua kali atau sebulan bisa tiga kali gitu alhamdulillah bisa ada pendapatan walaupun gak terlalu besar gitu kalau biasanya kalau bisa terstok kalau bisa terstokkan alhamdulillah besar juga gitu ya alhamdulillah ya disebut besar ya itu kalau disebut kecil gitu gak mau disebut gak mau disebut inilah dengan ini gitu namanya nama tong songgong lah ya alhamdulillah gitu bisa perbulan bisa dua kali bisa tiga kali gitu ngepayout gitu karena jadi karena adopt stock tuh beda dengan shutterstock biasanya kalau payout shutterstock perbulan gitu loh gak iklan biasanya saya ngambil itu perbulan dan otomatik gitu sudah di atur oleh shutterstock perbulan biasanya tanggal empatan lah ya eh tanggal empatan diperbulan itu gak bisa diambil secara manual gitu sama kita gak bisa tapi kalau adopt stock bisa kita ambil secara manual gitu namun harus bisa eh namun harus mencapai minimal payout minimal payout nya tuh adopt stock 30 dolar gitu loh guys nah kebetulan saya mau payout seperti ini gitu lumayan lah buat tambah tambah gitu saya mau payout 37 gitu loh guys jadi sebenarnya disini ada apa running gitu ada meminahkan saya yang masih belum di payout kebetulan bakalan saya payout hari ini sudah ada minima payout minima payout 35an lah 30 dolar taruh lah 35 dolaran gitu baru bisa di payout bisa diambil ini sudah ada earning yang kedua kita masuk ke insight yang lebih baik terbaik biasanya saya per bulan itu bisa tiga kali gitu rata-rata 1 7 jutaan gitu ini sudah berbuka sudah berbuka puasa sudah bisa ini pagi 7 malam guys jadi yang berkuasa selamat berkuasa yang bagi yang menjalankan masuk ke mystatistik awal ini memang enggak sudah statistik statistik masuk ke insight lalu masuk ke payout nah disini ada pilihan apakah kamu seorang apakah kamu united state resident apakah kamu orang amerika no i'm not ex-residence continue lalu masuk ke kamu mengambilnya kemana ke payoneer ke paypal atau skrill kalau saya biasanya ke paypal sama sama aja sih masuk ke sini pilih paypal lalu masukkan sama akun paypal kalian nah disini payout berarti sudah dilakukan gitu jadi gak ada lagi ini jadi earningnya sudah kosong jadi sudah diposes oleh pihak adopt stock kita lihat payout history nah disini payout history masih pending karena di adopt stock butuh waktu 7 hari untuk menyelesaikan proses tersebut misalkan kalau saya payoutnya di hari ini misalkan hari selasa berarti rebuk 1 minggu seminggu selasa pagi gitu kan kalau seminggu tapi kadang cepet paling cepetnya 5 hari paling lama tapi pasti bakalan kadang bisa lama gitu sampai 7 atau 9 hari gitu jangan khawatir karena memang prosesnya karena memang bukan kalian kalian saja yang payout di adopt stock gitu loh guys kalau atau kalau kalau pending masih pending 7 atau 9 hari atau memang prosesnya lagi lama gitu nggak nggak rata gitu kalau 7 hari 7 hari semuanya setiap setiap payout kadang cepet paling cepet 5 hari tapi kadang lama paling lama 9 hari jadi payout yang kita lakukan sudah sukses jadi tinggal tunggu di akun paypal kalian untuk apa payout yang kalian lakukan di adobe jadi gitu aja video kali ini tentang sedikit tentang adobe dan tentang payout cara payout gitu gitu loh guys thanks for watching